7 Kelemahan Naruto Yang pertama, Nakoto terlalu memaafkan Naruto adalah orang yang terlalu memaafkan Sikap ini sering menjadi titik kejatuhannya Ketika melawan Obito Uchiha, dia mengampuni nyawanya Ini memberikan kesempatan bagi Madara untuk menjadi Jinchuriki Jubi Pada akhirnya, ini membuat Kaguya Osusuki dibangkitkan lagi dan mengancam dunia Nomor 2, Pengetahuannya tentang Jutsu itu sangat kurang Nakoto bukanlah orang yang paling cerdas terkait pengetahuan beragam Jutsu Seperti terlihat dalam pertarungannya melawan musuh seperti Kaguya Osusuki bahkan Jigen Naruto tidak bisa melihat tipuan dan keterampilan yang dipakai musuh terhadapnya Berkat Sasuke, Nakoto akhirnya tahu Nomor 3, Nakoto Tidak Menguasai Gen Jutsu Nakoto mungkin mempunyai ninjutsu yang kuat Tapi dia sama sekali tidak menguasai genjutsu Meski dia adalah Shinobi yang mengagumkan dan dikenal sebagai yang terkuat sepanjang masa Dia tidak bisa melakukan bahkan genjutsu paling sederhana Nomor 4, Kurang Variasi Ninjutsu Naruto memang bukan orang yang sangat terlatih dengan ninjutsu Di sebagian besar pertarungannya, dia hanya terlihat memakai dua jutsu Yaitu Kagebun Shinno Jutsu dan Rasengan Kadang dia memakai Rasen Shuriken Tapi ya sebatas itu saja kemampuan ninjutsunya Sementara ketika dewasa, Naruto memang tahu banyak jutsu lain Dia tidak pernah menggunakannya saat bertempur Kurangnya variasi ini jelas merupakan kelemahan besarnya Nomor 5, Tidak Punya Taktik Saat di Medan Laga, Naruto cukup rasar dan tidak berpikir dua kali sebelum menyerang Ini sudah menjadi salah satu sifatnya sejak awal cerita ini Selama bertahun-tahun ini juga jadi lebih menonjol Sebagian besar strategi Naruto saat bertarung berputar dengan dia habis-habisan Dan berusaha melakukan yang terbaik dengan menggunakan banyak variasi Rasengan yang menjadi andalanya Nomor 6, Naruto itu terlalu lugu Naruto adalah orang yang sangat lugu Dia juga punya pandangan idealistik terhadap dunia Ini terbukti dari awal serial ini Meski baik hati dan jujur, Naruto punya keyakinan tentang dunia yang dipertanyakan Nomor 7, Naruto itu terlalu lembut Naruto sering kali terlihat lembut Meski terkadang itu membuatnya bisa berkoneksi dengan musuhnya dan melumpuhkannya di saat yang tepat Di waktu lain ini terbukti cukup merugikan Kerugian itu tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi dunia Shinobi